Dua dibutong seri tujuh dari sepuluh pendekar empat alis jilid sembilan tamat. Tangan Tohtisim direntang lalu digenggam pula sehingga ruas jarinya mengeluarkan suara keriat-keriut, tangan yang tidak kenal ampun. Kohtiu memandangi tangan rekannya, tiba-tiba ia bertanya, sudah berapa tahun kau jadi Hintong Tongcu, kepala seksi hukum sembilan belas tahun, jawab Tohtisim. Di bawah tanganmu ini adakah orang yang berani tidak bicara sejujurnya tanya Kohtiu pula? Tidak ada, kata Tohtisim. Konon banyak kesempatanmu untuk menjadi pemimpin besar, mengapa tidak kau lakukan sebab seksi hukum terlebih menarik bagiku, kau suka melihat orang lain tersiksa betul, Kohtiu tertawa, Hei Kikoat juga tertawa, suara tertawa keduanya serupa suara logam digosok membuat orang merasa ngilu. Sungguh aku sangat ingin melihat kemahirannya masa satu ampau, ujar Hei Kikoat dengan tertawa. Selekasnya akan dapat kau lihat, kata Kohtiu. Apakah ruang pemeriksaan sudah siap Kohtiu mengangguk? Jangan khawatir, caranya memeriksa pesakitan pasti sangat menarik dan khas, Xiao Hang memejamkan mata, kalau bisa ia pun ingin menutup telinganya. Sungguh tidak mengenakan percakapan mereka itu, tapi justru bukan omong kosong belaka. Tahu-tahu di luar kereta sudah berubah gelap gulita, cahaya rembulan dan kerlip bintang pun tidak kelihatan. Terdengar kemandang suara gemuruh memekak telinga, agaknya kereta kuda itu telah memasuki sebuah terowongan atau gua, sampai setian jauhnya barulah berhenti di dalam gua itu. Kohtiu menghela nafas lega dan berucap, sudah sampai di sini ruang hukum lho toh tanya Hei Kikoat. Kohtiu terkekeh-kekeh, inilah istananya Raja Akhirat, mereka lantas menyeret turun Liu Xiaohang, serupa orang meraih sebuah karung rusak dan diseret begitu saja, sebentar menumbuk pintu kereta lain saat membentur dinding gua sehingga kepala Liu Xiaohang benjut dan pusing tujuh keliling, sampai tulang pun hampir patah. Kohtiu sengaja berlagak menyesal dan mengomel, ai, yang kasret bukan peti rusak, mengapa tidak sedikit hati-hati, aku tidak dapat melihat jelas, jawab Hei Kikoat. Ucapannya juga tidak salah, di dalam gua ini sungguh gelap bulita, sampai jari sendiri pun tidak kelihatan. Makin maju ke depan makin sempit maka kesempatan kepala terbentur lebih keras akan bertambah banyak. Tapi apa daya, terpaksa Xiaohang cuma meringis saja. Untung pada saat itu juga dinding di depan berbunyi suara krek-krek, mendadak muncul sebuah lubang dan terlihat cahaya. Bukan saja ada cahaya, juga ada meja dan kursi. Di atas meja terpasang lilin putih yang umumnya digunakan upacara sembayang kepada orang mati, sudah lebih separoh lilin putih itu terbakar. Api lilin gemerdep, agaknya angin meniup masuk dari celah-celah gua sana sehingga merupakan lubang hawa alamiah bagi gua ini. Seenaknya Hei Ki Koat melemparkan Liu Xiaohang ke depan meja, lalu berucap, Ehm sungguh tempat yang baik, seumpama 10 ribu orang mencari di sekitar sini hingga 3 tahun 3 bulan juga sukar menemukan tempat ini, tukas Koti Lu. Hei Ki Koat ketuk-ketuk kepala Liu Xiaohang dengan kaitannya dan berkata, Jika sukar menemukan tempat ini, siapa yang akan menolongnya biarpun dia berteriak minta tolong kepada bapak dan biangnya juga tidak ada yang mendengar, Wah jika begitu, kan dia pasti akan mati tapi takkan terlalu cepat matinya, sebab apa tanya Hei Ki Koat? Sebab akan ku bikin dia mati dengan perlahan dan perlahan sekali, sambung tohtisim. Hei Ki Koat tertawa, dilihatnya Koti Lu sedang mengamat-amati bangun tubuh Liu Xiaohang, Ia bertanya pula, jika kau disuruh turun tangan padanya, pisaumu akan mulai memotong dari bagian mana Koti Lu menetuk tangan Liu Xiaohang dan berkata, Tentu saja akan ku mulai memotong kedua jarinya, jika aku, pasti akan ku cabut dulu alias matanya, kata Hei Ki Koat. Kedua alis yang mana tanya Koti Lu. Dengan sendirinya alis yang tumbuh di atas bibirnya itu, begitulah kedua orang itu bercanda dengan gembira Ria seolah sedang menghadapi seekor domba yang akan disembelih. Biasanya Liu Xiaohang adalah seorang yang sabar dan berpikiran terbuka, namun perasaannya terkadang serupa seorang yang sudah berada di dalam wajan berminyak mendidih. Tampaknya dia memang tidak ada harapan lagi, kalau bisa mati dengan cepat sudah mujur baginya. Siapa tahu, pada saat itulah dalam kegelapan di luar sana tiba-tiba berkumandang suara orang tertawa dingin. Siapa serentak Koti Lu, Hei Ki Koat dan Tohti Sim melompat ke sana. Ketiga orang tergolong jago kelas tinggi, gerakannya E4, reaksinya juga gesit, jarang yang mampu menghadapi kerubutan mereka. Padahal orang di luar itu seperti cuma sendirian, jadinya orang ini seperti sengaja mengantar kematian saja. Begitu menerjang keluar, serentak mereka menggunakan posisi mengepung. Tak peduli siapa pendatang ini, tidak nanti mereka membiarkannya pergi lagi dengan hidup. Hei Ki Koat sangat tangkas dan ganas, kaitan pada sebelah tangannya yang buntung itu juga senjata yang tidak kenal ampun, dengan kaitan siap merobek tubuh lawan ia mendahului menerjang ke depan. Dengan tangan siap menyerang Tohti Sim menyusul di belakang rekannya. Kembali terdengar lagi suara mendengus, dalam kegelapan mendadak sinar pedang berkelebat secepat kilat disertai suara mendenging nyaring. Terdengar suara tering sekali, kaitan baja menghantam dinding dan memercikan lelatu api, sekilas terlihat kaitan baja membawa sepotong tangan kutung. Menyusul Tohti Kim juga roboh terjungkal, darah segar menyembur dari lehernya serupa air manjur. Menjerit saja tidak sempat, tahu-tahu Hei Ki Koa dan Tohti Sim sudah roboh dan binasa. Sungguh pedang yang cepat. Di bawah berkelebatnya sinar pedang, dalam kegelapan seperti ada bayangan manusia. Melihat orang ini, kontan kutil menyurut mundur setindak demi setindak. Mukanya berkerut-kerut ketakutan serupa mendadak melihat munculnya setan iblis, setelah mundur beberapa langkah. Mendadak ia jatuh terkulai, air mata, ingus, ludah, air kencing dan kocoran perut semuanya mengalir keluar. Nyata dia telah mati ketakutan. Siapakah yang dapat membuatnya ketakutan sehebat ini? Siapakah yang mampu memainkan pedang secepat ini? Apakah sebun Jui Soat? Segera tertampaklah seorang muncul dari kegelapan. Yang muncul dari kegelapan adalah seorang berjubah panjang berwarna kebuah dan memakai capim bambu serupa tampah. Pendatang ini ternyata bukan sebun Jui Soat melainkan Lotu Pacu. Seketika Liu Xiaohang merasa dingin seperti kejeblos ke dalam heng es bahwa dia ingin memegang titik fedel orang ini, dengan sendirinya orang ini juga menghendaki jiwanya. Akan tetapi suara Lotu Pacu ternyata sangat halus. Dia lantas bertanya malah, adakah mereka memperlakukan kasar padamu Xiaohang hanya menyengir saja. Sesudah diseret dan tertumbuk dinding gua setian kali, urat nadinya terasa sudah mulai lancar dan sudah bisa bicara. Tapi dalam keadaan begini dan di tempat seperti ini, apa pula yang dapat dikatakannya? Betapapun tak boleh mereka memperlakukan kasar kepadamu, mereka tidak setimpal, kata Lotu Pacu pula. Xiaohang tidak tahan untuk tidak bicara, baru sekarang ku tahu, rupanya sebelum Ifya sudah kau rencanakan akan membunuh mereka bila mana pekerjaanmu sudah selesai, Lotu Pacu tidak menyangkal, bunuh sampai habis, seorang pun tidak boleh tertinggal, bisa jadi hang bawah tanah di Boan Jui Lo itu adalah tempat kubur mereka, liang bawah tanah di perkampungan keluarga Yap itu juga serupa, tukas Lotu Pacu. Xiaohang menghela nafas, rencanamu ternyata belum gagal sama sekali, kan sudah ku katakan, rencanaku pasti takkan gagal, Lotu Pacu tertawa. Terpaksa Liu Xiaohang harus merigaku, tampaknya sekarang, kemenangan terakhir tetap akan diperolehnya. Betapapun pemikiranku terlebih rapi daripadamu, kata Lotu Pacu pula dengan tersenyum. Misalnya ada sepuluh lapis benteng pertahananku sudah sembilan lapis kau bobol, pada akhirnya engkau kehabisan tenaga dan ambruk sendiri, sudah kau perhitungkan aku yakin tidak mampu membongkar wajah aslimu di dunia sekarang, tiada seorang pun yang dapat menjadi saksi bagimu, siapa yang mau percaya kepada apa yang kau katakan masih ada satu orang, ujar Xiaohang. Siapa? Tanya Lotu Acu. Kau sendiri, jawab Xiaohang. Lotu Pacu terbahak-bahak. Hanya kau sendiri tahu apa yang ku katakan memang benar, maka harus kau bunuh diriku untuk menutup mulutku, dan bagaimana dengan dirimu? Apakah kau sendiri percaya sepenuhnya terhadap kau berpikirmu? Aku Xiaohang merasa ragu. Kutahu kau pun tidak percaya sepenuhnya, kecuali kau tanggalkan capingku ini dan melihat sendiri wajahku yang asli, betapapun Xiaohang tidak bisa menyangkal. Masih ada hal lain, kau pun keliru, kata Lotu Pacu pula. Hal apa tanya Xiaohang? Aku tidak ingin membunuh Mti, tidak ingin membunuhku. Xiaohang menegas. Lotu Pacu tertawa. Mengapa ku bunuh dirimu? Padahal keadaanmu sekarang apa bedanya dengan orang mati dia tersenyum dan tinggal pergi dengan tenang, orang yang tidak berharga ku bunuh pasti takkan ku bunuh. Dan sekarang bolehkah ku lihat sesungguhnya siapa engkau teriak Xiaohang? Tidak boleh, jawab Lotu Pacu tanpa menoleh. Sinar lilin gemerdep dan sudah hampir padam. Lotu Pacu sudah pergi, dinding raksasa pada lubang masuk itu pun sudah tertutup rapat. Seumpama Liok Xiaohang dapat bergerak dengan bebas, juga pasti tidak dapat keluar lagi dengan hidup. Tempat ini serupa sebuah kaleng yang tertutup rapat, lalat saja tidak sanggup terbang keluar. Untuk apa ku bunuhmu? Keadaanmu sekarang tiada bedanya dengan orang mati ucapan ini masih kering yang dipelinga Liok Xiaohang. Memang tidak ada bedanya, kaleng yang tertutup rapat ini adalah kuburannya. Cepat atau lambat setiap orang pasti akan masuk kubur, cuma daripada duduk menunggu kematian di dalam kuburan, kan lebih baik mati saja terlebih cepat. Selakanya, sebegitu jauh care untuk mati lebih cepat saja sukar diperolehnya. Lilin sudah hampir habis terbakar, jiwanya bukankah mirip dengan lilin ini? Sampai sekarang baru disadarinya ternyata dirinya sendiri bukanlah Superman yang serba sukses dan se-RBA bisa. Jika sebelum ini dia selalu dapat lolos dari bahaya pada detik yang terakhir, mungkin semua itu hanya karena Hoki saja. Akan tetapi setelah menghadapi lawan menakutkan seperti Lotse Pau, Hoki menjadi tidak berguna sama sekali. Kutaukah sendiri pun tidak percaya sepenuhnya kepada pemikiranmu sendiri terkecuali kau lihat wajahku yang asli, teringal olehnya ucapan Lotse Pacu ini. Sekarang dia tak bisa lagi melihatnya untuk selamanya, terpaksa soal ini harus dibawanya serta ke neraka. Apakah benar dia perlu menuju ke neraka? Api lilin akhirnya padam, namun dia tetap masih hidup. Jika berduduk menunggu kematian di dalam kuburan sudah tergolong konyol, duduk menanti kematian dalam kegelapan terlebih konyol lagi. Teringat banyak haal oleh Liu Xiaohong, terkenang pula banyak orang, bahkan teringat olehnya akan sepasang netu yang indah di balik jendela kereta itu. Dalam keadaan begini dan tempat ini, mengapa dia terkenang kepadanya? Memangnya sepasang netu mencorong terang dari seorang perempuan lalu saja ada sangkut prautnya dengan sesuatu hal yang misterius? Tiba-tiba hawa di ruang rahasia ini terasa sumpek. Xiaohong mulai berkeringat, butiran keringat berjatuhan dari dahinya. Mendadak ia merasakan tangan sendiri sudah dapat bergerak. Engkau mempunyai sepasang tangan yang tidak ada bandingannya di dunia, kedua jarimu itu adalah mestika yang tak ternilai harganya, setiap orang bilang demikian. Tapi apa yang dapat dikerjakan oleh kedua jarinya yang tak ternilai harganya itu sekarang, hanya dapat merabah dan memijat kaki sendiri, supaya dia lebih sadar dan jangan selalu menganggap awak sendiri luar biasa. Namun sesudah sadar justru akan tambah menderita. Jika dapat tidur akan jauh lebih baik. Begitu mendusin dan mengetahui dirinya sudah berada di neraka, bukankah terlebih menyenangkan? Namun dia justru tidak dapat tidur. Menyusul datangnya kegelapan dan rasa sumpek adalah kelelahan, kelaparan dan kehasan. Kehasan biasanya terasa terlebih menyiksa. Entah sampai kapan baru siksaan demikian akan berakhir? Mungkin sampai mati. Tapi bilakah baru akan mati? Mendadak siau hang bernyanyi, lagunya tetap lagu anak-anak yang sering dinyanyikannya itu. Masa-masa anak-anak, kenangan masa lampau yang indah, bahkan penderitaan waktu dulu kini pun berubah menjadi manis. Kiranya kehidupan manusia sedemikian berharga, mengapa kebanyakan manusia baru akan sayang kepada kehidupannya bila mana sudah dekat tajalnya? Tiba-tiba dalam kegelapan ada suara berak yang keras, jinding raksasa itu mendadak terbalik. Tertampak cahaya lampu, serombongan orang membanjir masuk, diantaranya terdapat Tiko Hoesio, Ong Capte, Hoa Ban Lao. Yang berjalan paling depan adalah seorang tosu tua berambut putih, jelas dia inilah Bok Tojin. Menghadapi ajal mendadak mendapat pertolongan, hal ini seharusnya pantas dibuat girang, tapi mendadak Liu Xiaohang dibanjiri rasa gusar, saking gemasnya hampir saja ia jatuh kelengar. Esoknya, tanggal 15, menjelang petang di ruangan yang sunyi dan tenang, hanya terkadang terdengar gemerisik daun bambu di luar. Inilah Ting Tio Xiaohang, pavilion mendengarkan suara bambu di Butong San, tempat Seng Ketua menerima tetamu. Tamu agung yang berkunjung sekali ini ialah Liu Xiaohang. Dia berbaring di tempat tidur tanpa bergerak, sedang memandangi langit-langit kamar, tiada ubahnya seperti orang mati. Kalau saja Bok Tojin Jin tidak teringat kepada sebuah hang di belakang gunung, sekali ini kau pasti mati, yang bicara ini ialah Tiko Ho Siu. Tempat itu biasanya untuk mengurung anak murid Butong Pei yang berbuat salah, sekarang tertib perguruan mereka tidak sekeras dahulu, tempat itu pun jarang didatangi orang. Sekali ini boleh dikatakan masih mujur, mujur? Persetan. Tambah mendongkol Xiaohang mendengar ucapan tersebut. Tapi kau pun tidak boleh seluruhnya berterima kasih kepada kemujuran, yang membawa kami ke sana mencari dirimu adalah Bok Chin Jin, samar-samar makna yang dikemukakan pada riagung Xiaolim Si ini, tapi maksudnya cukup jelas. Nyata dia tidak lagi mencurigai Bok Tojin adalah Lotsu Pacu, sebab, kalau dia Lotsu Pacu, kenapa dia membawa kami pergi menolong kau? Jalan pikiran orang lain dengan sendirinya sama, teori ini serupa dengan satu tambah satu sama dengan dua, cukup sederhana dan cukup gamblang. Sebab itulah sebutan Bok Tojin lantas berubah menjadi Bok Chin Jin, Chin Jin adalah sebutan kepada pendekta Su atau Tau yang tinggi ibadatnya. Namun Liu Xiaohang sendiri cukup mafhum seluk-beluk urusan ini. Ia tahu bila Bok Tojin membunuhnya, ini berarti semua orang sukar menemukan sesuatu bukti dan semua orang pasti tetap curiga. Tapi kalau sekarang dia menyelamatkan Liu Xiaohang, hal ini tidak cuma membuktikan dia bukan Lotsu Pacu, bahkan dapat mendatangkan rasa terima kasih dan hormat orang banyak. Terpaksa Liu Xiaohang mengakui hal ini adalah perencanaan yang paling licik dan paling rapi yang pernah diketahuinya selama ini, Bok Tojin benar-benar lawan yang paling menakutkan yang pernah dihadapi selama hidupnya. Tidak perlu disangsikan lagi peristiwa ini pun merupakan kegagalan paling besar selama hidupnya, sekarang mau tidak mau ia harus mengaku kalah. Dalam head meski dia sangat jelas duduknya perkara ini, tapi tidak bisa diceritakannya, sebab biarpun dia bercerita juga takkan dipercaya orang. Terpaksa dia hanya bertaria satu kalimat saja, dari mana kalian mengetahui aku menghadapi bahaya dan terkurung di sini, kami yakin engkau pasti takkan hilang begitu saja tanpa sebab. Di belakang kaki gunung butong kami menemukan keretamu, di dalam kereta terdapat sepotong bajumu, leher bajunya robe, juga ada kocoran yang kelihatan bekas bergulat di atas tanah. Jawaban ini sudah cukup membuktikan dia mengalami bahaya, sebab itulah dia tidak bertanya pula. Sementara itu senja sudah tiba, di luar tiba-tiba bergema bunyi genta yang nyaring. Hari ini adalah upacara Bok Chin Jing menjabat ketua butong secara resmi, apapun juga engkau harus hadir untuk mengucapkan selamat, demikian kata Tiko Ho Siu. Menyaksikan seorang yang seharusnya mendapatkan hukuman setimpal, tapi sekarang malah mendapatkan kedudukan dan kekuasaan, dengan sendirinya kejadian ini membuat hati Syao Hang tidak enak. Tapi mau tak mau dia harus hadir. Dia tidak ingin mengelap. Ia ingin diketahui Bok To Jin bahwa kekalahan yang dialaminya ini meski membuat hatinya sangat pedih, tapi tidak merobohkan dia. Meski dia harus mengaku kalah, tapi ia ingin mengaku kalah dengan berdiri tegak berhadapan di sana. Angin meniup menimbulkan gemersik daun bambu di luar, cuaca sudah mulai gelap. Di ruangan pendopo sudah terang-benderang, Bok Chin Jin memakai kopiah pangmas dan berpedang tujuh bintang, di bawah cahaya lampu tampaknya bertambah kering dan terhormat. Bok To Jin yang dahulu suka mengembara kian kemari dan hidup melarat itu kini sudah tidak ada lagi. Yang berdiri di sini sekarang ialah Bok Chin Jin, pejabat ketua butong PIK-14 yang tidak boleh dirmahkan siapapun. Diam-diam Xiaohang memperingatkan dirinya sendiri perlu ingat betul-betul hal ini. Lalu dia membetulkan pakaiannya dan melangkah ke depan, ia menjura dan berucap, Selamat bahagia tot yang menaiki kedudukan terhormat ini, terimalah salam hormat Liu Xiaohang Bok Chin Jin tersenyum sambil memegang sebelah lengannya, Ah, Liu Xiaohang jangan banyak adat, Liu Xiaohang juga tersenyum dan berkata pula, Dengan susah payah akhirnya tercapailah cita-cita tot yang sebaliknya Liu Xiaohang tetap Liu Xiaohang dan bukan Liu Xiaohang segala, Meski sikapnya ramah dan menghormat, namun ucapannya mengandung sindiran tajam. Lebih-lebih kata akhirnya tercapailah cita-cita tot yang. Nyata Xiaohang ingin Bok Chin Jin mengetahui bahwa meski dia sudah kalah, Tapi pasti bukan orang dungu yang tidak tahu apa-apa. Maka Bok Chin Jin berkata lagi dengan tertawa, Ah, jika Liu Xiaohang masih tetap Liu Xiaohang, tentu Tosu tua juga tetap Tosu tua, Kita masih tetap bersababat, betul tidak meski sambil tertawa, Namun sorot matanya menampilkan sinar tajam juga. Tiba-tiba Xiaohang merasakan ada semacam arus tenaga yang maha kuat tersalur dari tangan Bok To Jin. Dalam sekejap ini, pejabat ketua Butong yang terhormat dan diagungkan sudah tidak ada lagi Dan telah berubah pula menjadi lot sepacu yang angkuh, culas tapi juga cerdik dan gagah perkasa itu. Dia seperti juga ingin memberitahukan kepada Liu Xiaohang, Biarpun kau tahu siapa diriku juga tidak berhalangan, Memangnya apa yang dapat kau lakukan atas diriku kedua tangannya yang memegang lengan Liu Xiaohang Dan semula bermaksud mengangkat bangun tamunya ini mendadak berubah menjadi berat dan berdaya menekan ke bawah. Daya tekanan kuat ini dapat menimbulkan dua akibat, tulang kedua lengan tertekan patah atau orangnya tertekan ke bawah dan bertekuk lutut. Bagi Liu Xiaohang, tulangnya boleh patah seratus kali juga tidak sudi bertekuk lutut di depan orang ini. Syukur tulangnya tidak patah, sebab sering tak iap pun mengerahkan tenaga sepenuhnya kepada kedua lengannya. Yang terjadi kini adalah keras lawan keras, yang lemah akan kalah, dalam hal ini tidak ada jalan mengelak dan mengalah segala. Kung Fu mengatasi musuh untuk memperoleh kemenangan juga terdiri berbagai macam kaya, Ada yang menang dengan tenaga dalam, ada yang unggul dengan tenaga luar, ada yang menang dengan keuletan, ada juga yang menang karena lebih cerdik. Perubahan ilmu silat Liu Xiaohang memang beraneka macam ragamnya dan sukar diraba musuh, mestinya Kung Funya tergolong yang terakhir itu. Akan tetapi sekarang dia sudah kadung mengerahkan tenaga sejati, serupa anak panah yang sudah terpasang di busurnya, atau orang sudah telanjur menunggangi harimau, ingin menarik diri juga tidak keburu lagi. Matelumlah, tenaga lawan sesungguhnya terlalu kuat, bila dia menarik kembali tenaganya, sekujur badan pasti akan tertekan remuk. Krek, balok batu yang berada di bawah kakinya sudah hancur, butiran keringat sebesar kedelai juga mulai menetes dari dahinya. Air muka orang yang berdiri di sekitar mereka sama berubah, tapi semuanya hanya menyaksikan saja dengan matel, terbelalat. Tenaga kedua orang tampaknya setali tiga uang alias sama kuat, bila ada orang ketiga ikut dalam pertarungan ini, sedikit selisih tenaganya tentu salah seorang di antara mereka akan celaka, tapi, orang ketiga ini mungkin juga akan dinasa oleh pergolakan tenaga mereka. Lantaran itulah siapapun tidak berani menyerempet bahaya. Sesungguhnya Liok Xiaohang juga tidak perlu menyerempet bahaya, sebab sudah dirasakannya pada saat terakhir bok cincin hendak mengerahkan tenaganya tadi, mestinya dia masih sempat menarik diri, akan tetapi ia sudah pernah mengalah satu kali, dia tidak sudi mengalah lagi. Akibatnya sekarang dia merasa nafas sendiri tambah berat, denyut jantung tambah keras, sampai biji mata pun melotot seperti macu ikan mas. Satu-satunya kekuatan yang mendukung daya tahannya adalah karena dia juga melihat keadaan bok to jin pun tidak lebih baik daripadanya. Tampaknya siapapun yang memenangkan pertarungan ini, harga yang harus dibayarnya pasti juga sangat besar, mestinya bok to jin juga tidak perlu berbuat demikian. Mungkin dia tidak menyangka Liok Xiaohang memiliki keberanian dan jiwa pantang menyerah demikian ini, bisa jadi sekarang bok to jin sudah mulai menyesal. Pada saat itulah, tiba-tiba dari luar berlari masuk seorang to jin muda, tampaknya sangat gelisah, seperti telah terjadi sesuatu yang gawat, kalau tidak, mana dia berani menerobos begitu saja ke dalam ruangan pendopo ini. Mendadak bok to jin tertawa dan bergeser dua tindak ke samping, daya tekan beribu kati pada kedua lengan Liok Xiaohang itu mendadak lenyap sirna, hal ini membuatnya hampir terbang ke atas karena kehilangan pegangan secara mendadak. Sungguh tak terpikir olehnya lawan dapat menarik kembali begitu saja tenaga tekanannya dalam keadaan begitu, tampaknya dia kalah pula dalam pertarungan ini. Sebelum dia sempat bergantia papas, didengarnya bok to jin sudah berbicara dan menanyai to sumuda tadi, ada urusan apa sebunjui soat datang jawab to sumuda itu dengan gugup. Ada tamu agung, kenapa tidak disilakan masuk ke sini dia berkeras naik ke atas gunung dengan membawa pedang, tutur si to sumuda dengan tangan masih gemetar. Pecu sekalian tidak mampu menanggalkan pedangnya, kini para suheng yang berjaga di Kei Kiam Ti sana juga sudah terluka oleh pedangnya, kejadian ini sungguh sangat gawat, selama beratus tahun ini tidak ada orang yang berani sembarangan menyatroni butongsan. Orangnya berada di mana sekarang tanya bok to jin. Masih di Kei Kiam Ti, Pat Susiok, Paman Guru Kedelapan, sedang berusaha menahannya di sana, lapor to sumuda itu. Tangan bok to jin telah merabai tangkai pedangnya, tangannya kurus kering, tapi pegangannya mantap, jarinya panjang dan kuat. Bila mana tangan ini memegang sebilah pedang yang cocok, bukankah tangan ini terlebih menakutkan daripada sebunjui soat? Mendadak bok to jin melangkah keluar dengan cepat. Melihat kepergiannya itu, hati siyao hang timbul semacam perasaan takut yang sukar dikatakan. Hanya dia saja pernah melihat pedang orang ini, jika di dunia ini masih ada seorang yang mampu mengalahkan sebunjui soat, maka tidak perlu disangsikan lagi orang itu ialah bok to jin ini. Agaknya di Kei Kiam Ti atau kolam penanggal pedang segera akan merah di banjiri darah. Dan darah siapakah? Liu Xiaohang tidak berani memastikannya, betapapun dia tidak boleh membiarkan sebunjui soat mati di tangan orang ini. Dia harus mencari akal untuk mencegah pertarungan ini. Bok to jin sudah melintasi halaman depan sana dan keluar pintu kuil, cepat Xiaohang menyusul ke sana. Di luar kuil pepohonan menghijau permai, di balik semak-semak ketumbuhan yang lebat sana seperti sedang mengintip sepasang metu yang mencorong terang. Hati Liu Xiaohang berdebur, pada saat itulah seorang yang berbaju belacu putih, baju orang berkabung mendadak melompat keluar dari balik semak-semak dengan pedang terhunus, secepat kilat pedangnya lantas menusuk ke hulu hati bok to jin. Saat itu tangan bok to jin juga sedang memegang tangkai pedangnya, sebenarnya dengan sangat. Mudah dapat dia melolos pedang dan mengalahkan si penyergap ini, bahkan dengan sangat gampang penyergap ini dapat dibunuhnya. Tapi entah mengapa, pedang tidak dilolosnya, ketika melihat perempuan yang berbaju berkabung ini, dia seperti melongo tertegun. Dan pada detik itulah pedang perempuan berbaju putih itu telah menembus hulu hatinya. Bok to jin tidak lantas roboh, ia pandang nona itu dengan tercengang, seperti tidak percaya kepada apa yang terjadi. Air mukanya bukan cuma tercengang saja, juga menampilkan semacam perasaan duka dan pedih yang sukar dilukiskan. Kau, kau bunuh diriku tegurnya kemudian dengan suara terputus-putus. Kau bunuh ayahku, dengan sendirinya kubunuh kau jawab nona itu. Ayahmu ya, ayahku adalah lot sepacu yang mati di bawah pedangmu itu, mendadak kulit muka bok to jin berkerut-kerut, ucapan nona itu serupa jarum yang menusuk telak pada hatinya, bahkan jauh lebih telak dan lebih tajam daripada pedang yang bersarang di hulu hatinya ini. Mendadak wajahnya menampilkan semacam perasaan takut yang sukar dilukiskan, jelas bukan rasa takut mati. Yang ditakutinya adalah kejadian di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan dan sukar dibayangkan dalam sekejap ini mendadak telah memberikan jawabannya. Segala hal yang mestinya tidak dipercayanya, dalam sekejap ini membuatnya mau tidak mau harus percaya. Mendadak ia menghela nafas dan bergumam, bagus, bagus inilah dua patah kata terakhir yang diucapkannya, habis ini dia lantas roboh dan tidak pernah bangun lagi untuk selamanya. Liok Xiaohang menyaksikan pedang itu bersarang di hulu hatinya juga menyaksikan dia roboh terkulai, dirasakan sekujur badan sendiri sedingin es, wajahnya juga menampilkan semacam merasa takut yang sukar dilukiskan. Inilah hukum yang maha kuasa, barang siapa berdosa, dia akan menerima ganjarannya yang setimpal tanpa terkecuali. Alam halus seakan-akan benar ada semacam kekuatan gaib yang tak kelihatan yang menentukan nasib manusia, tidak ada seorang pun yang pantas mendapatkan hukumannya dapat lolos. Kekuatan ini meski tidak kelihatan dan tidak dapat diraba, tapi setiap saat dapat dirasakan oleh setiap orang akan kehadirannya. Rasa takut Bok Tojin tadi juga disebabkan dia merasakan kehadirannya. Sekarang hal ini juga dirasakan oleh Liok Xiaohang, timbul rasa hormat dan segannya, hampir saja ia berlutut di tengah kegelapan ini. Orang lain juga sama tergetar, selang agak lama barulah ada anak murid Butong Pei yang menerjang maju untuk mengepung si pembunuh gelap itu. Tapi segera si nona membentak, kalian mundur semua, apa yang kulakukan akan ku selesaikan sendiri, dalam kegelapan malam wajahnya yang pucat lesu itu tampaknya cantik dan anggun sekali, serupa malaikat perempuan penuntut balas, ucapnya pula, aku bernama Yap Soat, akulah putri Loto Pacu, jika ada orang menganggap aku tidak boleh menuntut balas bagi kematian ayahku, silakan maju dan membunuh saja diriku, mendadak ia menarik leher bajunya sehingga terpampang dadanya yang putih bersih. Namun tidak ada orang yang berani mendekatinya. Setiap orang seakan-akan sama terpengaruh oleh kecantikannya, oleh sikapnya yang anggun dan suci itu, lebih-lebih Liok Xiaohang. Hanya dia saja yang tahu sesungguhnya siapa Ayah Yap Soat yang sebenarnya, sebab Bok Tojin ialah Loto Pacu, dengan sendirinya ia tak dapat memberitahukan hal ini, ia tidak sampai hati dan juga tidak mau memberitahukannya. Apalagi, umpama dikatakannya juga tidak ada orang yang mau percaya. Akibat ini adalah gara-gara perbuatan Bok Tojin sendiri, sekarang dia telah makan hasil kejahatan sendiri, meski perencanaannya rapi, tapi tak terduga olehnya betapapun dia tak bisa lolos dari tangannya. Sebenarnya aku telah mati di rawa itu, namun aku tidak mati, kata Ayah Soat. Dia seorang nona pemburu macan tutul, dengan sendirinya dia seorang sabar, tekun, jauh lebih tahan derita dan bahaya apapun, sudah lama dia menguasai kesabaran menunggu, sebab itulah dia dapat menunggu sampai sekarang, sampai datangnya kesempatan paling baik untuk turun tangan. Aku tidak mati, sebab Tian menghendaki aku membalas sakit hati, katanya pula dengan suara dingin dan tenang. Sekarang cita-citaku sudah terkabul, aku takkan menanti kalian turun tangan, sebab baru sekarang dia memandang Liu Xiaohong, sorot matanya menampilkan semacam perasaan yang sukar dijelaskan, bukan duka, juga bukan derita, namun hati siapapun pasti akan hancur bila mana melihatnya. Hati Liu Xiaohong hancur, remuk rendam. Tapi Ayah Soat lantas menegakkan kepala lagi, bisa melihatnya sekejap agaknya sudah terpenuhi angan-angannya yang terakhir, dan dia pasti takkan menunggu orang lain turun tangan padanya, dia akan menyelesaikan dirinya sendiri. Darah yang perlu mengucur sudah mengalir habis, air kolam di bawah tebing penanggal pedang masih jernih, butongsan juga masih menjulang tinggi dan tegak, tetap pegunungan suci, pusatnya agama tu yang dikagumi orang, tanah sucinya dunia perselatan. Yang berubah adalah manusianya, dari hidup sampai mati, dari muda menjadi tua, perubahan yang terjadi ini terkadang datangnya sangat mendadak. Segala persoalan cinta kasih, dendam, budi dan rahasia, kini sudah terpendam untuk selamanya bersama dengan datangnya perubahan mendadak itu, semuanya sudah terpendam di lubuk hati Liu Xiaohang yang paling dalam. Sekarang dia cuma ingin mencari suatu tempat yang tidak ada orang, tempat yang sunyi untuk melewati kehidupannya dengan tenang. Sebelum Fajar meningsing, ia lantas turun gunung, tak diketahuinya bahwa di kaki gunung masih ada seorang sedang menunggunya. Seorang berdiri di samping kekiam-giam, tebing penanggal pedang, seorang berbaju putih mulus. Perlahan Xiaohang mendekatinya dan menegur, kini segalanya sudah selesai, mengapa engkau belum lagi pergi meski segalanya sudah selesai, tapi lakonnya belum tamat, jawab orang itu, Sebon Jui Soat. Memangnya apa pula yang akan kau lakukan? Tanya Xiaohang. Aku mengejar beribuli jauhnya, tujuanku hanya ingin membunuh seorang, sahut Sebon Jui Soat. Sekarang orang yang kuburu belum mati, aku ingin meniupkan satu lagu baginya, lagu kematian dan kutiup dengan pedangku, orang yang kau maksudkan adalah diriku? Tanya Xiaohang. Ya, kau kata Jui Soat. Masakah kau lupa, pengejaranmu padaku hanyalah pura-pura saja aku cuma tahu pada umumnya orang kangong tidak membedakan pura-pura atau sungguhan, pokoknya bila kau masih hidup berarti penghinaan bagiku. Xiaohang memandangnya, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, apakah sengaja kau paksa aku turun tangan, ingin kau coba apakah aku mampu mematahkan jurus seranganmu yang tidak ada bandingannya di dunia ini? Sebon Jui Soat tidak menyangkal. Ku tahu engkau sangat ingin tahu jawaban soal ini, aku pun tahu inilah kesempatan yang paling baik bagimu. Cuma sayang, engkau tetap sukar mencobanya, sebab apa tanya Sabun Jui Soat? Senyuman Xiaohang tampak letih dan kesal, sahutnya dengan hambar, asalkan pedangmu terlolos dari sarungnya, segera kau tahu apa sebabnya, untuk apa pula kau tanyakan sekarang masa Xiaohang tidak bersedia untuk menghindari serangan Sabun Jui Soat? Sabun Jui Soat memandangnya sampai sekian lama, kabut tampak mulai mengambang mengelilingi alam sana, mendadak Sabun Jui Soat membalik tubuh dan menuju kebalik kabut. Hi, kenapa tidak jadi turun tangan seru Xiaohang? Tanpa menoleh Sabun Jui Soat menjawab, sebab hatimu sudah mati, pada hakikatnya engkau hanya seorang mati hatiku sudah mati. Apakah benar hatiku sudah mati? Xiaohang bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Apakah aku sudah tidak mampu berbuat sesuatu lagi serupa orang mati? Pertanyaan ini hanya dia sendiri yang dapat memberikan jawabannya. Di tengah remang kabut sudah kelihatan cahaya subuh di ufuk timur, Liu Xiaohang membusungkan dada dan menuju ke arah cahaya terang dengan langkah lebar. Tamat. Terima kasih telah menonton!